Polres Mojokerto terpaksa meringkus MA 19 tahun dan AB 14 tahun pada Jumat 16 Juni 2023. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas tragisnya kematian siswi SMP di Mojokerto yang berinisial AE 15 tahun. Yah, AE yang pamit jalan-jalan ke pasar malam pada Mei 2023 lalu tak kunjung pulang selama satu bulan penuh. Tragisnya, AE justru ditemukan tewas terbungkus karung di saluran air dekat rel kereta api. Kapolres Mojokerto kota AKBP Bwit Adi Satria mengatakan pembunuhan dilakukan bersama oleh AB dan MA. AB emosi hanya perkara tak terima dibangunkan saat tidur di sekolah untuk dimintai tunggakan iuran kelas senilai Rp40.000. Yang lebih tragis, korban AE yang sudah jadi mayat justru disetubuhi oleh pelaku dewasa berinisial MA. Hal ini dilakukan saat pelaku anak AB pergi mencari karung untuk membungkus korban. Bahkan, MA masih bisa cengengyesan saat mengakui perbuatan kejinya kepada mayat AE. Hingga berita ini diunggah, Ribbon News Network masih menggali info lebih lanjut berkait hal ini. Terima kasih telah menonton!